Halo Sobat, Indosport, jumpa lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru Madrid Spine Master 2023, BWF World Tour Super 300. Berikut hasil pertandingan Madrid Spine Master 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, Kamis, 30 Maret 2023. Hasil pertandingan Spine Master 2023, babak 16 besar, di hari yang ketiga, hari ini, Kamis, 30 Maret 2023. Hasil pertandingan yang pertama, dari sektor ganda campuran, wakil ganda campuran Indonesia, Amri Shahnawi dan Winnie Oktavina Kandou, ranking 49 dunia, berhasil lolos ke babak 8 besar. Setelah berhasil mengalahkan ranking 55 dunia, asal Denmark, Jasper Toff dan Clara Graversen, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 21-19. Poin game kedua, 13-21. Game ketiga, 16-21. Skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan berikutnya di ganda campuran, pasangan Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah, ranking 78 dunia, tersingkir, di tangan ranking 36 dunia, asal Denmark, Matias Tiri dan Amalie Magelun, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 21-15. Poin game kedua, 14-21. Game ketiga, 20-22. Skor akhir, 1-2. Hasil pertandingan di ganda campuran lainnya, Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti, ranking 47 dunia, berhasil lolos ke 8 besar. Setelah berhasil mengalahkan lawan kuat, ranking 34 dunia, asal Kanada, T. Alexander Lindeman dan Joseph Hinewu, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 22-20. Game kedua, 21-18. Skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti. Hasil pertandingan berikutnya, masih di ganda campuran, wakil ganda campuran Indonesia, yang masuk unggulan 7, ranking 13 dunia, Rehan Naufalku Sarjanto dan Lisa Ayuku Sumawati, berhasil melaju ke babak 8 besar. Setelah berhasil menyingkirkan ranking 43 dunia, asal Cina Taipei, Li Jehui dan Shuya Qing, lewat pertarungan 2 game. Poin game pertama, 21-12. Game kedua, 21-14. Skor akhir, 2-0. Berikut hasil pertandingan di Tunggal Putra. Wakil Tunggal Putra Indonesia, Christian Adinata, ranking 36 dunia, tersingkir dan gagal lolos, Setelah dikalahkan oleh unggulan 6, ranking 21 dunia, asal Denmark, Rasmus Gemke, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 20-22. Game kedua, 15-21. Skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Rasmus Gemke. Hasil pertandingan berikutnya dari sektor Tunggal Putri. Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, ranking 38 dunia, tersingkir dan gagal lolos ke 8 besar. Setelah dikalahkan oleh unggulan nomor 2, ranking 9 dunia, asal India, Usar Lafay Sindhu, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 14-21. Game kedua, 16-21. Skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Usar Lafay Sindhu. Hasil pertandingan berikutnya, dari sektor Ganda Putri. Wakil Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratili, ranking 19 dunia, gagal lolos ke 8 besar. Setelah disingkirkan oleh ranking 128 dunia, asal China, Liu Shengshu dan Tan Ning, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 21-11. Poin game kedua, 20-22. Game ketiga, 21-8. Skor akhir, 21. Hasil pertandingan masih di Ganda Putri. Wakil Ganda Putri Indonesia, Meilisa Trias Puspitasari dan Rachel Alesharos, ranking 55 dunia, berhasil lolos ke 8 besar. Setelah berhasil mengalahkan ranking 40 dunia, asal China Taipei, Chang Chinghui dan Yang Qingtun, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 15-21. Game kedua, 16-21. Skor akhir, 0-2, untuk kemenangan Meilisa Trias Puspitasari dan Rachel Alesharos. Hasil pertandingan berikutnya dari Tunggal Putri, Wakil Tunggal Putri Indonesia, unggulan 5, Gregoria Mariska Tunjung, ranking 13 dunia, berhasil lolos ke 8 besar. Setelah berhasil mengalahkan ranking 19 dunia, asal Korea Selatan, Kim Ga Eun, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 12-21. Poin game kedua, 21-14. Game ketiga, 23-21. Skor akhir, 21. Hasil pertandingan selanjutnya dari sektor ganda putra, Wakil Ganda Putra Indonesia, unggulan nomor 1, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, berhasil lolos ke babak 8 besar. Setelah berhasil mengalahkan ranking 83 dunia, asal Denmark, Andreas Sendergaard dan Jasper Toff, lewat pertarungan 2 game. Poin di game pertama, 21-13. Game kedua, 22-20. Skor akhir, 2-0, untuk kemenangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Berikut hasil pertandingan di sektor ganda putra, Wakil Ganda Putra Indonesia, unggulan 5, ranking 14 dunia, Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Molana, tumbang, dan gagal lolos ke delapan besar. Setelah di kalahkan oleh ranking 60 dunia, asal Cina Taipei, Fang Cihli dan Fang Zhenli, lewat pertarungan sengit, 3 game. Poin di game pertama, 14-21. Poin game kedua, 21-10. Game ketiga, 20-22. Skor akhir, 1-2. Jadwal pertandingan yang terakhir, dari sektor ganda putra, ganda putra pramudia Kusumawardana dan Yeremia Eri Chiyo Cheyacop Rambitan, ranking 21 dunia, akan menghadapi ranking 37 dunia, asal Jepang, Ayato Endo dan Yuta Takei. Head to Head, kosong-kosong, belum pernah bertemu. Dimulai pada pukul 21-20 waktu Indonesia Barat. Enews TV, baru akan menyiarkan langsung, di saat babak semifinal nanti. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Madrid Spain Master 2023. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Madrid Spain Master 2023. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya, seputar Madrid Spain Master 2023.